Akhirnya Nando mulai mencurigai Aryo, karena Aryo tampak marah sekali melihat Nando yang tidak membawa Saleha untuk pergi camping bersamanya. Selamat datang di Youtube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Minggu 17 November 2024. Wah, 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 benar-benar ya guys ya, Aryo ini sungguh benar-benar sangat amat terobsesi dengan Saleha sampai dia menghalalkan segala macam cara. Bahkan dia benar-benar berhasil memanipulasi semua orang yang berhubungan dengan Saleha. Dan yang paling parahnya lagi dia berhasil juga memanipulasi menik coba. Nggak benar-benar di luar ekspektasi kita semua ya guys ya. Di saat kita berpikir kalau menik ya nggak akan dibawa-bawalah dalam urusan ini. Tapi ternyata menik pun juga diberikan banyak sekali ya keuntungan. Karena memang kan sebelumnya menik ini pengen banget punya usaha kafe gitu ya. Dan sekarang dia menginvestasikan uangnya untuk membangun kafe dengan menik. Dan ya tentu hal ini akan membuat menik tuh jadi mengagung-agungkan si Aryo ini nih guys. Dan pasti nantipun Aryo juga ya kalau dia bersalah ya menik pasti akan berusaha untuk ya membela Aryo ini. Karena dia berpikir kalau Aryo ya pasti orang baik. Karena kan membantu dia. Ditambah lagi dengan Aryo ini selalu saja menjual nama Saleha di kehidupan dia. Dia mengatakan kalau Saleha ini deket dengan dia di magelang segala macem lah. Padahal nggak sedeket itu. Dan jujur wah gila banget ya Aryo ini ya guys ya. Ini tuh bener-bener cinta atau cuma absesi doang. Seperti apa yang dikatakan oleh kakaknya Alisa. Bahkan nih yang paling parahnya lagi dia berusaha sekali untuk ya kalau menurut Mimin sih berlebihan banget ya apa yang sudah dia lakukan ini. Dan kalau keluarganya Saleha nggak curiga ya aneh juga sih ya. Karena biasanya kan keluarga Saleha adalah keluarga yang ya gampang curigaan. Kemudian tidak mudah percaya lah dengan omong kosong dari orang-orang yang berusaha untuk mempermainkan mereka. Tapi ya mungkin karena kehebatan lidah dari si Aryo ini juga ya guys ya. Dia pinter bersilat lidah, pinter menipu, pinter memanipulasi. Jadi semua orang tuh ya berpikir si Aryo ini beneran baik padahal nol kebaikannya guys. Karena memang dia tuh melakukan semuanya hanya demi bisa merebut Saleha dari Nando. Dan Saleha pun sebenarnya tuh udah berkali-kali mengingatkan kepada keluarganya. Jangan mudah terpengaruh dan jangan mudah percaya lah dengan omong kosong dari si Aryo ini. Karena kebaikan Aryo pun sekarang ya belum tentu kebaikannya adalah kebaikan yang ikhlas. Karena entah kenapa Saleha tuh berpikir ini semua pasti ada bayarannya. Dan bayarannya itu adalah ya cintanya Saleha yang memang harus Saleha lepas dari Nando dan harus dia berikan kepada Aryo. Dan kalaupun nanti nih Saleha berhasil dinikahi oleh Aryo ya. Kita misal-misalan aja nih guys. Ya Aryo gak akan bisa membahagiakan Saleha. Gak akan bisa membuat Saleha tenang. Seperti halnya Nando yang memberikan ketenangan selalu untuk Saleha. Dan selalu ada untuk Saleha. Jadi mau ngarepin apa lagi sih Aryo ini ya. Udah tau Saleha juga udah nikah. Udah tau juga nih Saleha ini gak akan mungkin bisa lagi untuk ya bisa digapai. Karena walau bagaimanapun sekarang Nando adalah orang yang bertanggung jawab untuk Saleha. Tapi kenapa sih? Kenapa Aryo ini masih saja berusaha untuk ya berharap hal yang tidak pantas untuk dia harapkan. Yaitu mencintai Saleha dan dicintai oleh Saleha. Bahkan yang paling parahnya lagi nih dia berharap kalau Saleha ini bisa untuk dia gapai. Gila banget obsesinya ya guys ya. Lagian nanti kalau udah dapet juga gak akan seperti itu banget deh cintanya kepada Saleha. Mimin yakin kalau nanti Saleha nikah nih sama Aryo nih ya semisal ya guys ya. Ini kan kita berandai-andai aja. Amit-amit kalau dia nikah sama Aryo. Wah Mimin sih yakin banget Aryo ini pasti bakalan mengintimidasi Saleha terus. Kemudian bakalan ngatur-ngatur Saleha. Sekarang aja tuh dia berusaha untuk mendapatkan Saleha dengan cara yang buruk. Gimana nanti kalau dia beneran mendapatkan cintanya Saleha dan berhasil ya membuat Nando hancur ya gak sih? Gimana nih menurut kalian? Jadi tolong dong Nando juga pinter deh sedikit. Kayak yang sulit banget sih untuk bisa membuat orang-orang di sekitaran Saleha ini sadar ya sekarang ya. Karena memang mereka sedang merasa melayang banget nih karena selalu dibantu. Dan kebaikan dari Aryo itu sulit sekali untuk bisa mereka ganti. Kalian tau kan sebenernya buat apa gunanya perayaan ulang tahunnya Ibu Arini. Almarhumah Ibu Arini yang acaranya dibuat besar-besaran seperti itu. Sebenernya buat apa? Gunanya tuh untuk apa? Padahal ya tinggal Saleha mendoakan ibunya itu tuh udah sangat amat cukup banget sih kalau menurut Mimin. Tapi karena memang Aryo ini ingin mengambil hatinya Pak Darmawan. Dia melakukan segala macam cara. Bahkan ya melibatkan Dita dan melibatkan kakaknya Alisa juga. Dan jujur itu menurut Mimin sih benar-benar sangat amat licik ya guys ya. Mentang-mentang dia punya uang, mentang-mentang dia punya kuasa. Dia bisa melakukan segalanya untuk bisa menggapai apa yang dia inginkan. Tapi tenang aja guys. Seberapapun uang dari Aryo ini dan seberapapun dia akan mengeluarkan uang tersebut. Ya kalau menurut Mimin kalau niatnya buruk ya pasti tidak akan pernah digapai juga. Jadi ya kita hanya tinggal menunggu waktu saja nih melihat si Aryo ini hancur. Sekarang memang di beberapa episode belakangan ini tiga hari dia di sinetron Saleha ini memang sudah sangat amat mengacau alurnya ya guys ya. Karena ya kejahatan Siska, Ferdi, Gania dan Dita aja belum terungkap ini udah bertambah lagi sebenarnya permasalahan baru yang malah lebih pelik dari permasalahan sebelumnya. Jadi kita berharap nih sekarang Saleha gak berdiri sendiri aja untuk memberantas orang jahat ini. Saleha harus ditemani oleh orang-orang di sekitaran dia lagi yang harus bisa menyadarkan Aryo. Dan kalau gak bisa menyadarkan Aryo ya setidaknya bisa mendapatkan buktilah kelicikan dari Aryo ini. Karena jujur sekarang Saleha lah yang benar-benar sangat amat dituju dan ditargetkan kan oleh si Aryo. Dia melakukan segala macam cara hanya untuk Saleha, Saleha dan Saleha. Dan mestinya nih sebagai seorang suami udah tau ya Saleha ini udah berkali-kali mengingatkan kepada Nando dengan cara yang lembut. Kalau dia tuh gak tenang dekat-dekat terus sama Aryo. Dia tuh merasa risih dengan Aryo. Dan belum tentu kebaikan yang diberikan oleh Aryo itu ya secara cuma-cuma saja dia berikan. Pasti dia nantinya akan meminta balasan untuk semua kebaikan yang sudah dia berikan. Dan Nando sempat curiga, sempat ya merasa kepikiran juga dengan omongan Saleha tersebut. Tapi lagi-lagi Aryo ini pinter banget memanipulasi, pinter banget menipu Nando. Dan pada akhirnya membuat Nando pun ya jadi luluh lagi dengan kebaikan Aryo. Bahkan nih sekarang Aryo meminta Nando untuk membujuk Saleha agar nanti bisa pergi piknik dengan dia, dengan Nando juga sih. Ya kalau dia sih bilangnya dengan Nando ya dan dengan Reza. Tapi pasti dia nanti juga ikut-ikutan ke sana. Ngapain coba kalau dia ke sana dan ingin Saleha di sana? Ya pastinya menjalankan rencana jahat dia. Dan sekarang nih Saleha udah mengatakan kepada Nando, dia gak mau untuk ikut-ikutan pergi camping ke sana, kemari. Apalagi kalau sudah sama Aryo, apalagi itu tuh udah berhubungan dengan acara kantornya Nando. Dia merasa tidak tenang, kemudian ya dia tuh udah berkali-kali mengingatkan kepada Nando. Kalau dia tuh ya gak bisa kalau deket-deket sama Aryo. Sekarang memang Saleha tuh sulit sekali untuk bisa mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya. Karena memang ya dia belum mendapatkan bukti gitu atas kejahatan si Aryo ini. Sebenarnya sih kalau bukti ya dengan omongan Saleha aja, kalau memang Nando tahu dan Nando merasa percaya sama istrinya, Mimin yakin si Saleha akan bisa meyakinkan Nando. Tapi kan sayangnya sekarang memang Saleha pun juga tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat lah untuk ya menyadarkan orang-orang di sekitaran dia tentang Aryo ini. Tapi ya sebenarnya Mimin sangat amat berharap kepada Pak Rahmat ya guys ya. Karena walau bagaimanapun kan sekarang Pak Rahmat lah yang mengetahui tentang itu semua. Cuma kan memang Pak Rahmat ya kondisinya tidak memungkinkan lah untuk bisa membantu Nando. Karena kan dia diawasi 24 jam oleh Siska, Ferdi, Gandia, dan Dita. Jadi ya sulit juga untuk dia yang menyadarkan Nando. Kemudian dia sulit pergi juga untuk menghubungi Nando. Pergi ke rumahnya Nando sekarang dengan Saleha. Karena memang dia ya ketakutan sendiri. Dia takut kalau nanti dia diawasi oleh Dita, Gandia, Siska, dan apalagi yang dia takutkan. Dia meminum obat yang memang sudah diberikan Siska kepada dia ya. Sehingga dia membuat dia tuh jadi terhipnotis dan mengikuti kata-kata dari Siska kan guys. Aduh bener-bener deh ya komplikated banget deh alur cerita dari sinetron Saleha ini. Kira-kira menurut kalian apakah nanti Nando bakalan curiga dengan ternyata dia pergi camping itu cuma sendirian doang tanpa keberadaannya Saleha. Pastinya Aryo bakalan marah banget tuh. Wah udah gak sabar banget deh nonton kelanjutan sinetronnya ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.